I know you told your friend you're not okay Halo guys, ada kabar terbaru dari Arya Saloka Dimana Arya Saloka selain sibuk melakukan syuting ikatan cinta Dia pun selalu sibuk mengurus semua bisnisnya Dan akhir-akhir ini tidak pernah terlihat kebersamaan Arya Saloka bersama keluarga tercintanya Yakni bersama Putri Ana dan Ibrahim Dimana di tengah kabar perceraian yang sedang beredar antara Arya Saloka bersama Putri Ana Arya Saloka maupun Putri Ana sampai detik ini belum memberikan klarifikasi apapun Dan inilah keseruan Putri Ana bersama Ibrahim Saat Ibrahim akan berangkat ke sekolah Putri Ana pun memperlihatkan persiapan dirinya setelah Ibrahim selesai mandi Putri Ana pun memperlihatkan persiapan dirinya setelah Ibrahim selesai mandi Dimana Putri Ana membagikan kegiatannya bersama Ibrahim Dari mulai mengantar Ibrahim pergi ke sekolah Sampai makan berdua bersama Ibrahim Ibrahim terlihat mengerti Saat dirinya ditinggalkan pesan makanan oleh Putri Ana Setelah makan siang Putri Ana dan Ibrahim pun langsung pulang ke rumah Sementara itu sosok Arya Saloka begitu tertutup tentang masalah keluarganya Dimana dirinya jarang sekali mengumat kebersamaan bersama Putri Ana dan Ibrahim Dimana dari dulu Arya Saloka tidak suka keluarganya tersorot oleh media Dan inilah perjalanan Arya Saloka saat pergi ke Solo Sampai akhirnya dia sampai di Solo Dimana Arya Saloka pun pernah mengatakan Jika kebahagiaan kita yang ciptakan sendiri bukan orang lain Sekali lagi bahagia selalu dan doa yang terbaik untuk Arya Saloka dan keluarga tercintanya Terima kasih telah menonton!